Selamat sore, program latihan barusan tadi adalah pasi training yang mana kita hari perdana buat latihan timnas UYOKU, PC-nya di Bali, tadi latihan pertama dengan koselek, ada jogging, yang kedua ada rondos di situ, yang terakhir diakhiri dengan calling down sama koselek, latihan hari ini hanya tiga item, yaitu adaptasi training. Jangan tetap Figo, ayo! Good! Good! Tahan, tahan, tahan di bawah. Dua, hitung, 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 hitung. Dua, empat! Satu, besar kau! Alhamdulillah, priode untuk urusan sekarang, tim nasional kita lolos Pial Asia, U23 lolos kemarin Pial Asia, U20 lolos ke Pial Asia, dan Alhamdulillah juga kemarin U17 juga lolos ke Pial Asia. Ini pertanda bahwa memang apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan dan kita persiapkan membuahkan hasil. Oleh sebab itu, sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Tohir, bahwa menuju ke Pial Asia dan untuk mengambil tiket bisa lolos ke Piala Dunia, semua tim diminta untuk mempersiapkan secara baik. Khusus tim nasional 20, yang dipersiapkan mulai Januari tahun 2024 kemarin. Kita melalui beberapa tahapan atau beberapa target, yaitu kemarin kita dalam Vila Lolos ke Pial Asia, di mana sebutnya juga kita juara di IFF. Sekarang kita memulai persiapan sebaik mungkin dengan membuat priorisasi persiapan menuju Piala Dunia tahun 2025 di Cili nanti. Mudah-mudahan di Piala Asia Cina nanti, 6-23 Februari ini, kita bisa melalui dengan baik. Mohon doa dari semua masyarakat Indonesia dan support dari PSSI. Lalu ini hari pertama, latihan hari pertama, kita juga baru kumpul hari ini. Jadi, latihan hari ini hanya komplit saja. Kondisi ini banyak jogging dan koordinasi saja. Jadi, latihan hari ini cukup menyenangkan dan semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton! Ya!